Intro Selamat datang di channel Milan TV Indonesia Jangan lupa untuk subscribe Karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi status subscriber beruntung Untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan AC Milan mulai rindu Zlatan Ibrahimovic Stefania Piali tidak menampik bahwa timnya mulai rindu dengan Zlatan Ibrahimovic Tanpa sang bombar Milan harus bermain dengan cara yang sama sekali berbeda Ibrahimovic mengalami cedera usai membantu Milan menang melawan Napoli Pada akhir November lalu Dan saat itu Ibrahimovic mencetak 2 gol dan Milan pun menang dengan skor 1-3 Pemain asas Wedia itu belum tampil saat Milan ditahan imbang Parma pada pekan ke-11 Serie A Pada Senin 14 Desember 2020 diniari waktu Indonesia Barat Laga yang digelar di San Siro itu berakhir dengan skor imbang 2-2 AC Milan memang mencetak 2 gol ke gawang Parma Namun ada begitu banyak peluang terbuat Sepajang laga pemain Roseneri melepas 26 shot Jumlah yang tidak sedikit Tetapi hanya 2 yang menjadi gol Situasi di atas membuat Piali mengakui bahwa Milan rindu dengan kehadiran Ibrahimovic Benar kami punya karakter yang berbeda tanpa Ibrahimovic Sebab dia memberi kami banyak kehadiran di kotak penalti Akan tetapi kami menyerang dengan jumlah lebih dan fokus ke pergerakan Kata Piali kepada Sky Spark Ibrahimovic sudah mencetak 10 gol di Serie A pada musim ini Dari 6 kali berlaga tanpa ex-pemain PSG Milan bergabung pada ante-Rabic Untuk memainkan peran penyerang tengah Rabic sendiri punya karakter yang berbeda dengan Ibrahimovic Pemain asal Kroasia itu cenderung bergerak melebar Daripada mencari ruang di kotak penalti Laga melawan Parma menjadi gambaran ideal bagaimana Milan merindukan Ibrahimovic Sebab saat lawan bermain dengan garis pertahanan rendah Milan tidak punya target man yang bisa menahan bola Dan eksekusi peluang di kotak penalti Kami ingin menang dan kami punya peluang untuk menang Parma melakukan 2 tembakan ke gawang Tetapi kami juga punya kesalahan pada 2 gol itu Kata Piali Kami tidak cukup tajam di babak kedua Tapi itu bisa terjadi ketika Anda menggerakkan begitu banyak semangat untuk mengejat Memasukkan pemain ke kotak dan mencoba mengembalikannya ke jalur yang benar Tutup Piali AC Milan lambat tapi bermain dengan hati Stefano Piali mengaku bahwa timnya memulai laga dengan lambat Saat bersuah dengan Parma Namun Milan terhindar dari kekalahan karena bermain dengan hati Tentang permainan untuk kali pertama saya bisa katakan Kami punya pendekatan tidak tepat dan agak lambat Ucap Stefano Piali kepada Sky Sport Italia Parma bermain sangat baik dalam serangan balik Kami bisa membuat skor imbang lebih cepat Tetapi gagal Tapi ini adalah tim yang bermain dengan hati Dan hasrat yang besar Sambung Stefano Piali Tidak ada masalah dengan hasil imbang Tegasnya Stefano Piali mungkin tidak merasa risau dengan hasil imbang yang didapat Akan tetapi pelatih 55 tahun itu mengaku Ada kabar buruk yang didapatkan Milan Dua pemain kunci mengalami cedera di laga melawan Parma Ia tetap malam yang buruk Karena kami mengalami beberapa kesulitan Terutama cedera dari Matteo Gabia dan Ismail Benazer Ucap Stefano Piali Gabia mengalami cedera pada menit kelima Cederanya pemain 21 menjadi kabar buruk Karena Milan sebelumnya juga kehilangan Simon Kier Sementara dengan Benazer mengalami masalah pada menit ke-75 Dan harus digantikan Sandro Tonali Frank Cassie Perjuangan Berbuah Kekecewaan AC Milan gagal meraih kemenangan saat menjalani laga tandang melawan Parma di Jurnata ke-11 seri A Italia Sebagai tuan rumah, Rossoneri justru kebobolan terlebih dahulu Di babak pertama pertandingan Squad besutan Stefano Piali sedianya memiliki banyak peluang Secara statistik AC Milan juga memiliki presentase penguasaan bola Yang lebih tinggi yakni 66% Dengan akurasi 88% Namun sayangnya, squad AC Milan tampak kesulitan menerobos lini pertahanan tim tamu Dan kebobolan dua gol Beruntungnya Theo Hernandez sedang on fire Dua golnya mampu menyelamatkan AC Milan Rossoneri pun menerima satu poin peliput lara Dan tetap berada di puncak lesumen seri A Italia Diwawancarai paca pertandingan pemain AC Milan Frank Cassie Pengaku bahwa timnya cukup kecewa Dengan hasil imbang yang mereka dapatkan di pekan ke-11 Liga Italia Kami merasa tidak puas Seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan itu Namun setelah berjuang habis-habisan sampai akhir Kami hanya mendapatkan hasil imbang Tutur Frank Cassie kepada Sky Sport Italia Lebih lanjut Frank Cassie juga memberikan komentar tentang kabar terkini Yang menyebut dirinya bakal menjadi tumbal Rossoneri Di bursa transfer musim dingin 2021 Karena menunjukkan inkonsistensi Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk AC Milan Saya tidak berniat meninggalkan klub Saya akan tetap di sini karena memiliki kontrak di San Siro Bungkasnya Di taksir AC Milan Mohamed Simakan bikin Maldini gunakan trik licik Salah satu bintang klub Gurem Liga 1 dikabarkan sedang mabuk ke payang Usai mendapatkan rayuan mau dari AC Milan Sosok bintang klub Gurem yang diraih oleh AC Milan tersebut bernama Mohamed Simakan Pemain kunci sekaligus bek andalan dari Stasberg Rayuan mau yang dilayangkan oleh AC Milan Kabarnya telah membuat Simakan setuju Untuk bergabung dengan Rossoneri di bursa transfer mendatang Kelsio Mercato melaporkan jika Mohamed Simakan dan AC Milan Telah memiliki kesepakatan Untuk terikat dalam kontrak yang berdurasi 4 tahun Simakan yang telah sepakat dengan penawaran personal yang dilayangkan kepadanya Saat ini tinggal menunggu pergerakan nyata dari AC Milan Untuk menembusnya dari Stasberg Kelepapan bawah Liga 1 itu kabarnya meminta Mars sedidaknya senilai 20 juta euro Atau sekitar 342,9 miliar Permintaan yang tidak berubah sejak berusaha transfer musim panas kemarin AC Milan sendiri sempat melayangkan penawaran untuk Simakan Hibur saat transfer musim panas kemarin Dan pada saat itu mereka melayangkan penawaran senilai 13 juta euro Atau setara dengan 222,8 miliar Plus bonus-bonus yang jika ditotal akan memiliki nominal sebesar 15 juta euro Atau sekitar 257,1 miliar Ini bukan negosiasi yang mudah bagi AC Milan Mengingat Stasberg sangatlah alot dan tetap bertahan dengan nominal yang mereka minta Valo Maldini dan Ricky Massara selaku juru transfer andalan AC Milan Dikabarkan sedang mencari cara yang licik untuk membuat Stasberg Rela melepaskan pemain andalanya itu Termasuk memanfaatkan keinginan sang pemain untuk berlagak di Serie A Italia Saat ini Stasberg diketahui berada di posisi ke-17 Ligue 1 Dengan raihan 10 poin Raihan poin yang sama dengan Rams yang berada di zona degradasi Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Simakan Banyak kalangan menilai jika dirinya layak untuk mencoba peruntungan Yang baru di klub yang lebih besar dari Stasberg Ujian untuk semangat pantang menyerah yang selalu menyala dalam diri AC Milan Gelendang AC Milan Frank Casey memuji semangat pantang menyerah Yang ditunjukkan timnya kalah menjamu Palma di San Siro Pada Senin 14 Desember 2020 di Niari Waktu Indonesia Barat Usai pertandingan Casey menegaskan komitmennya bersama Milan Usai perubahan signifikan yang terjadi di bawah Aswan Stefano Piali Yang terjadi adalah kedatangan pelatih baru dan beberapa pemain baru Jawab Casey ketika ditanya apa yang berubah di Milan Pelatih menciptakan persatuan yang luar biasa di dalam grup Saya tidak pernah ingin pergi dan tidak ada orang di klub yang meminta saya untuk pergi Saya disini, saya memiliki kontrak dan saya ingin bertahan sampai akhir Saya bahagia di Milan dan kami ingin memenangkan sesuatu yang penting Tegasnya Terima kasih telah menonton!